Halo semuanya, hari ini aku mau review salah satu produk yang baru aku coba baru-baru ini yaitu oval bedak dingin nah kalau kamu semua pernah dengar tentang bedak dingin bedak dingin tuh memang salah satu warisan kecantikan masyarakat Indonesia yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi nah bedak dingin tuh dari dulu memang dipercaya untuk bisa membuat kulit tampak lebih cerah kemudian juga bisa membuat kulit jadi lebih halus mengencangkan kulit dan juga mencegah timbulnya jerawat oval bedak dingin tuh datang dalam dua jenis ada yang buat kulit berjerawat dan ada yang biasa ini tuh yang whitening, kalau ini yang whitening juga tapi for acne care nah aku so far sih udah cobain yang ini, dua minggu terakhir kurang lebih menurut aku sih hasilnya cukup oke ya aku cukup seneng sama hasilnya, aku cukup suka sama hasilnya karena tenaga oval bedak dingin ini tuh gak sedingin maksudnya bukan yang kayak meskipun namanya bedak dingin dia bukan kayak es batu yang kamu taruh ke wajah gitu kayak ah es batu dingin gitu gak kayak gitu itu kayak lebih kayak menyegarkan aja jadi kayak dinginnya tuh alami terus produk ini tuh sesudah aku pakai di wajah itu gak bikin wajah jadi kayak kenceng kayak pas keringnya tuh gak bikin wajah jadi kayak super kenceng kayak ketarik gitu gak kayak gitu jadi dia memang membuat wajah terasa lebih kencang tapi gak kayak ketarik dan gak bikin kulit muka jadi kayak keset gitu gak seperti itu terus aku juga suka soalnya produk ini tuh kan dia dari dari apa butiran kayak gitu kan kayak butiran-butiran budak dingin gitu pas diaplikasiin muka jadi pas dipakai pemuka itu pas dicucinya kayak 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 pake scrub gitu loh bisa digosok gitu jadi kulit tuh kerasa bersih banget kayak quick clean tapi gak bikin kulit jadi keset nah itu aku suka banget gitu terus udah gitu oh iya sesudah aku pakai juga rasanya tuh di kulit tuh kulit tuh terasa lebih halus gitu loh terus overall dari aku tuh kayak gitu produk ini tuh kemasannya kayak gini kayak gini jadi pertama-tama tuh pas pertama kali kamu buka dari kemasan bentuknya tuh kayak gini dalam plastik yang dipakum jadi kehigienisannya tuh tetap terjaga terus kalau udah misalnya udah kamu buka dari kemasan yang gini itu bisa kamu masukin dalam kemasannya yang gede ini terus kemasannya yang gede ini bisa disip jadi dalam satu kemasan ini tuh ada sekitar 30 butir jadi bisa untuk sekitar 3 kali pemakaian kalau di aku nah overall aku suka banget sama produk ini so far sih aku gak ada komplain apa-apa tentang produk ini gimana caranya pakenya produk ini nanti kita lihat aja langsung ke video clip yang berikutnya pertama-tama tuh aku akan menuangkan sekitar 9-10 butir bedak dingin ke mangkok kecil kemudian akan aku tambahkan sedikit air airnya tuh sedikit aja kurang lebih 1-1,5 sendok makan kemudian bedak dinginnya aku hancurkan menggunakan sendok pas hancurnya tuh pastiin kalau kamu hancurinnya rata jadi sampai ke partikel-partikel yang terkecil jadi pas di aplikasi tuh gak ada butir-butir yang keras gitu kalau aku sendiri sukanya maskernya tuh gak gitu cair gak gitu kental jadi pas aja ini tuh bisa kamu aturkan juga sesuai sama keinginan kamu selanjutnya adonan tadi tuh akan aku aplikasikan ke wajah aplikasinya tuh aku sarankan menggunakan kuas jadi hasilnya lebih rata terus pastiin juga kalau kulit kamu dalam kondisi bersih terus akan aku biarkan sekitar 8-15 menit sampai semua maskernya tuh udah bener-bener mengering kemudian aku bilas dan selesai deh produk ini tuh aman untuk digunakan setiap hari kalau aku sendiri paling sukanya dipakai pas malam hari setelah aku melakukan aktivitas seharian oke jadi itu aja dari aku tentang oval bedak dingin semoga review ini berguna buat kamu terus jangan lupa untuk subscribe untuk video-video selanjutnya terus jangan lupa juga follow aku di instagram karena aku paling aktif sehari-harinya di instagram dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax